Rizky Febian dan Mahalini akhirnya menikah setelah jalani hubungan beda agama. Rizky Febian dan Mahalini akhirnya menikah pada tanggal 10 Mei tahun 2024 di Hotel Raffles, Jakarta Salatan. Pastinya kabar ini jadi angin segar bagi orang terdekat dan penggemar mereka, terlebih tak sedikit yang beranggapan hubungan mereka berdua berhasil karena berbeda keyakinan. Terkait hal ini, Anwar Bab selaku salah satu tamu undangan acara pernikahan tersebut mengaku ikut senang. Terlebih Anwar sendiri pernah menjalani hubungan beda agama dengan mantan kekasihnya dulu, hanya saja hubungan tersebut harus kandas. Oleh karena itu, menurutnya Anwar, pernikahan Rizky Febian dan Mahalini memang sudah ditakdirkan oleh sang pencipta. Ya Alhamdulillah, itu memang kecocokan kan? Memang sudah jalan Allah juga. Allah yang maha membolak-balikan hatinya. Jadi misalnya sudah dikasih yang beda agama dan salah satunya sudah memilih untuk agama mana yang dianut, yaitu sudah rezeki, ungkap Anwar. Menyempurnakan ibadah. Saat ditanya lebih lanjut, soal keyakinan nantinya Rizky Febian dan Mahalini akan bisa sama-sama belajar. Anwar juga menilai nantinya adalah tugas Rizky untuk membimbing Mahalini dalam urusan agama. Tinggal nanti mereka belajar. Jangan sampai mengubah agama cuma karena pernikahan, benar-benar ada proses belajarnya. Laki-lakinya harus tetap membimbing, ujarnya. Nikah itu kan menyempurnakan ibadah, jadi jangan sampai ada perbedaan dan anak kita malah bingung nanti, milih emak atau bapaknya agamanya, Pungkas Anwar. Kabar pelaksanaan ijab kabul itu dikonfirmasi oleh Ustaz Maulana selaku tamu sekaligus pihak yang diminta memberikan nasihat pernikahan. Ia juga menjelaskan ijab kabul itu dilaksanakan dengan mahar uang dan logam emas. Lima fakta pernikahan Mahalini dan Rizky Febian, mahar yang diberikan dan deretan beridesmaid. Titik, Deddy Mulyadi dan Ajik Krishna jadi saksi. Mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi dan pemilik toko oleh-oleh Krishna Bali, Gusti Nura Anom atau Ajik Krishna menjadi saksi dalam akad pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Hal ini diungkap Deddy Mulyadi usai menghadiri acara akad pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Deddy mengatakan, suasana akad pernikahan Mahalini dan Rizky Febian sangat khidmat. Suasananya sangat khidmat. Akad nikah dilangsungkan dalam tradisi syariat Islam dan tentunya di dalamnya menggunakan undang-undang perkawinan, kata Deddy Mulyadi, di Hotel Raffles Jakarta, Jumat. Diislamkankan harus ada wali, dan yang menjadi walinya Mahalini adalah wali hakim. Yang di pihak perempuan orang tua Mahalini menyerahkan kepada petugas kuah kantor urusan agama, yang jadi hakimnya penghulu. Lanjut Deddy. Ijab Kabul dengan satu tarikan napas. Sementara, Ustaz Maulana yang menjadi penasihat pernikahan Mahalini dan Rizky Febian mengatakan bahwa ijab kabul berlangsung lancar. Rizky Febian melafalkan ijab kabul dengan satu tarikan napas. Cuma satu ucapan selesai, Alhamdulillah. Dengan mahar yang disebutkan, ada logam emas ada uang. Kemudian saya diminta untuk memberi nasihat pernikahan, ujar Ustaz Maulana. Suasana akad pun berlangsung haru, khususnya di acara Sungkem. Di mana Mahalini melakukan sungkem ke nenek dan ayahnya. Lalu, ia juga sungkem ke Sule dan nenek dari Rizky Febian. Akad nikah dengan adat Sunda Acara akad nikah Rizky Febian dan Mahalini menggunakan konsep adat Sunda. Rizky dan Mahalini serasi bersanding di meja akad dalam balutan beskap dan kebaya tradisional khas Sunda berwarna putih. Rancangan Aski Febrianti Mahalini, sang mempelai perempuan, mengatakan bahwa mereka sepakat memilih adat Sunda pada akad nikah yang merupakan latar belakang keluarga Rizky untuk menyeimbangkan prosesi dan ritual adat Bali sebelumnya. Sehingga seluruh rangkaian acara memiliki sentuhan ragam budaya serta adat Bali dan Sunda yang mewakili kedua belah pihak keluarga kami, kata Mahalini dilansir dari siaran resmi Brides Story. Besti di Indonesian Idol jadi Bridesmaid sederet jebolan Indonesian Idol para besti atau sahabat Mahalini menjadi Bridesmaid. Mereka adalah Leodra Ginting, Ziva Magnolia, Tiara Andini, dan Keisha Lefronka. Mereka berempat dan Mahalini dulu adalah kontestan Indonesian Idol musim ke-10. Selain para besti Idol, ada penyanyi Aliah Masait yang juga jadi Bridesmaid pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Kekasih Sule di resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini menawan. Acara semakin meriah dengan kehadiran keluarga dan rekan sesama artis. Selain anak-anak Sule yang menjadi sorotan, sosok Santika Fauziah Kekasih Sule juga turut ditunggu penampilannya. Sebelumnya, Santika sudah terlihat di acara pengajian peranikah Rizky Febian yang digelar di rumah Sule, Tambun, Bekasi. Dalam acara tersebut, wanita asal Sumedang itu memakai busana seragam dengan keluarga Sule. Begitu pula di acara akad nikah dan resepsi, Santika tampil menawan mengenakan kebaya senada dengan keluarga sang komedian. Ia juga ikut berfoto dengan pasangan pengantin bersama Sule dan anak-anaknya. Seperti diketahui, Santika dikabarkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Sule. Selama acara, perempuan berhijab itu juga ikut menyapa para tamu yang hadir. Kedekatannya dengan Ibunda Sule pun mencuri perhatian. Santika Fauziah digandeng Sule saat acara resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Perempuan berusia 30 tahun ini tampil menawan mengenakan kebaya dan hijab yang merupakan seragam dengan keluarga Sule. Penampilan serasi ditunjukkan oleh Sule dan Santika di hari bahagia Rizky Febian. Selama menjalin hubungan asmara dengan Sule, Santika sudah terlihat dekat dengan anak-anak Sule. Dalam acara, Santika juga ikut menyapa para tamu. Salah satunya Hengki Kurniawan dan istri, yang kemudian berfoto bersama. Santika juga membuktikan kedekatannya dengan Ibunda Sule. Bersama putri Delina dan saudara yang lain, mereka berfoto penuh kehangatan. Kehadiran Santika Fauziah di tengah kebahagiaan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini pun sukses mencuri perhatian. Setelah lakukan akad dan resepsi di Jakarta, rupanya perayaan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini belum usai. Usai libur sejenak untuk bulan madu, Rizky Febian dan Mahalini adakan resepsi pernikahan keduanya di Bali pada Jumat. Pada resepsi pernikahan satu ini diadakan lebih intim dengan konsep outdoor. Diadakan di Ritzkarten Bali, resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini ini dibuat dengan gaya garden party dan disuguhkan pemandangan laut yang indah. Meski menjadi resepsi kedua, rupanya acara perayaan di Bali ini juga tidak kalah mewah dan megah. Dekorasi serta berbagai acara yang dibuat juga tampak mewah. Terlihat beberapa artis dekat juga hadir untuk resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini di Bali tersebut. Pada resepsi di Bali kali ini, Rizky Febian dan Mahalini kompak memakai busana bernuansa putih. Mahalini terlihat memakai gaun asimetris rancangan Hian Chen. Sementara Rizky Febian terlihat memakai jazz putih dari Henry Winata Bispo. Untuk dekorasi yang dibuat juga unik. Pada pintu masuk terlihat seperti sebuah buku yang terlihat bolong. Pada bagian atasnya terdapat tulisan bermuara. Sementara sisi sebelahnya, terdapat lirik lagu Rizky Febian dan Mahalini yang berjudul bermuara. Saat malam hari, terdapat acara pesta kembang api. Terlihat dalam video yang diunggah momen ayah Rizky Febian, Sule bersama kekasihnya Santika Fauziah sedang memegang kembang api. Sule terlihat memakai setelan kemeja berwarna coklat. Sementara Santika Fauziah memakai dres berwarna krem. Pada resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini ini, Terdapat momen keduanya berjalan di tengah-tengah para tamu yang Memegang kembang api. Ini menjadi momen indah yang memperlihatkan keduanya disambut dengan cahaya kembang api. Natalie Holzer ngaku tak hadiri pernikahan Rizky. Natalie mengaku sakit sehingga hanya mengirim adzam untuk hadir. Natalie juga terharu melihat kedekatan adzam dengan kakak-kakaknya. Terima kasih telah menonton!